pergi ke Hadromun, negeri asalnya Porowali di Hadromun sana. Kemudian orang ini sedikit mencemooh, mencemooh orang-orang yang di Hadromun. Mencemooh ciptaannya Allah yang di sana, gunung Mugilo, watutok. Gunung kalian ini cuma batu aja, gak bagus, gak indah, gak cantik. Kalau gunung di negara saya itu hijau, gak di Libanon hijau, di Indonesia hijau. Nah kalau di Mekah, Medina, Hadromun kan gunung batu, gak ada indahnya. Maka dijawab sama orang awam yang ada di Hadromun tadi. Ini yang ngobrol sama-sama orang awam. Ini orang awamnya jawabannya, mohon maaf. Kalau kamu hijaunya ada di pandangan mata, kalau kami hijaunya ada dalam hati. Injunya ada dalam hati. Jadi walaupun menonton waktu, aduk. Sekarang banyak suami-suami lihat istri, istrinya cantik tapi panas. Ada-ada yang model begitu? Ada pula istri-istri yang lihat suami panas. Kenapa suamiku gak seperti Habib Husey? Ya kenapa dibanding-banding mau panas? Kenapa gak seperti beliau, kok suamiku gak seperti panas? Kenapa jadi begini? Kenapa itu? Senangnya kok susah? Karena gak bisa suh, syukur. Makanya syukur ini nomor satu. Mau senang, syukur. Dan ini kita masuk bulan maulim. Yuk kita bersyukur. Kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya punya satu cerita. Cerita ini masjur. Saya baca di satu kitab. Ya saya baca di satu kitab. Suatu hari Nabi Muhammad SAW. Keluar dari rumah, bawa uang gelapan dirham. Bawa uang gelapan dirham. Pergi ke pasar mau beli pakaian. Nah ini satu pelajaran. Jadi kan jenang Nabi Muhammad SAW itu Allah maha indah. Allah juga suka sama yang indah. Indah. Makanya kalau pakaian Nabi SAW sudah saatnya ganti. Ya Rasulullah pergi belipat pakaian. Pelajarannya kedua. Nabi SAW tidak suka nyuruh orang. Berangkatan sendiri. Berangkatan sendiri. Pelajarannya ketiga. Nggak nunggu punya uang banyak. Pakaian yang mahal. Yang penting pakaiannya bersih. Pakaiannya layak. Pakaiannya bagus. Walaupun hanya delapan dirham. Berangkat Nabi Muhammad SAW ke pasar. Nah waitu beli baju. Komis. Komis. Disitu juga ada pelajaran. Ternyata Nabi Muhammad SAW bukan orang rumahan yang hanya tinggal di rumah. Atau di musholah. Atau di masjid. Beliau tidak alergi sama namanya Pak. Pasar. Rasul juga masuk pasar. Makanya orang-orang musrik. Orang-orang Yahudi. Di masa Nabi Muhammad SAW suka menghina Rasulullah SAW dengan kalimat. Katanya Rasul. Tapi kok suka ke pasar. Jadi kalau zaman sekarang ada orang kok suka menghina Kiai, Habib, Ustaz. Katanya Ustaz. Katanya Guru. Katanya Kiai. Kok suka pergi ke mal. Mal itu kan Pak. Pasar. Kok suka pergi ke mal. Nah ini mirip-mirip siapa kira-kira. Kira-kira mirip siapa. Nabi SAW pergi ke pasar untuk beli keperluannya. Ke pasar untuk membeli kebutuhannya. Di tengah jalan ketemu ada budak wanita nangis. Yang nangisnya bukan di tengah jalan. Maksudnya ketika di tengah perjalanan ada budak wanita nangis. Nabi Muhammad SAW berhenti. Mau ke pasar. Ini pelajaran yang luar biasa. Laki tadi lihat teman di kantor nangis. Gak pernah diperhatikan. Dengar saudaranya nangis. Gak pernah digubris. Gak pernah digubris. Tunggungan tetangganya lagi nangis. Gak disam. Gak disammerin. Gak ditanya. Ada masalah apa? Ini Nabi Muhammad SAW. Ada satu budak gak kenal. Gak ngerti. Budak. Kasta yang paling rendah. Budak. Budak perempuan nangis. Nabi Muhammad SAW pun menghampirinya. Menghampiri budak. Rasul menghampiri budak. Kadang-kadang kita akan jaga image. Masa saya menghampiri dia. Masa saya berhenti harus nyamperin dia. Kalau ada orang yang susah. Ada orang yang susah. Kita tahu kita lihat. Tidak. Nabi Muhammad SAW. Disamperin. Didatangi. Terus ditanya. Sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa?